Desain Media Interaktif Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di mata pelajaran Desain Media Interaktif Oke, sekarang kita akan masuk ke kompetensi dasar 3.3 Dengan temanya prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif Sebelum-sebelumnya kita sudah membuat persiapan-persiapan Atau yang kita kenal dengan pra-produksi Membuat storyboards, membuat navigasi Kemarin kita mengenal navigasi, mengenal storyboards Mengenal sedikit materi tentang desain Nah, di materi ini kita akan lebih dalam lagi Kita kupas-tuntas lagi dengan materi-materi yang baru Atau materi-materi yang kemarin-kemarin kita bahas gitu ya Oke, kita masuk ke kompetensi dasar Yang harus kita kekuasai itu untuk materinya adalah Menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif Berbasis halaman web dan media interaktif Dan nanti teman-teman untuk skillnya Untuk kemampuannya harus bisa membuat user interface Dengan menggunakan prinsip desain tentunya Pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif Oke Harapannya untuk materi ini Untuk mempelajari materi ini Teman-teman yang berharapkan adalah Teman-teman nanti dapat menjelaskan prinsip-prinsip desain Lalu dapat menjelaskan tentang desain user interface Nah, setelah dapat menjelaskan kedua teori itu Lalu teman-teman dituntut untuk dapat menggunakan prinsip-prinsip desain itu Kedalam desain media interaktif teman-teman Dan dapat membuat desain terinterface Yang tentu saja yang kekinian ya Jangan melihat ke belakang yang dulu-dulu Itu user interface-nya jadul-jadul Tapi sekarang kita lakukan dengan cara modern Dengan cara yang asik ya Yang disukai banyak orang Oke, kita masuk ke materi utama Prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia Interaktif Baik, secara umum Flash itu sudah termasuk jenis aplikasi perangkat lunak Yang mudah dipelajari ya Flash sih sekarang sudah tidak ada Tapi sekarang sudah ganti dengan Adobe Animate Ya, apapun itu yang penting Sebetulnya tampilannya sama saja Kalau coding-codingannya mungkin sama saja Ada beberapa yang update Mungkin tampilannya atau fitur-fiturnya yang update gitu ya Ganti nama dengan Adobe Animate Tapi sebetulnya Adobe Flash juga masih dapat digunakan gitu ya Sama saja Teman-teman mau pakai Adobe Flash, Adobe Animate juga sama saja Oke Ya, Flash dapat digunakan untuk menggambar Sekaligus menganimasikan gambar tersebut ya Flash juga banyak digunakan diberbagi keperluan Khususnya dalam pembuatan games Membangun website, presentasi, animasi pendidikan Bahkan dalam pembuatan film sekalipun gitu ya Banyak digunakan Flash ini Ya khususnya untuk animasi dua dimensi gitu ya Oke, sekarang kita masuk ke Prinsip Design User Interface Kalau dulu memang kita sudah pernah bahas materi prinsip design ini Tapi ya di cangkang-cangkangnya saja ya Tapi sekarang kita lebih perdalam lagi Lebih fokus lagi ke prinsip design ini Baik Menurut terminologinya Interface diterjemahkan sebagai salah satu media Yang digunakan komputer Untuk berkomunikasi dengan manusia Yang bertindak sebagai user Jadi manusia berkomunikasi dengan komputer atau robot Itu dengan menggunakan user interface Pengertian interface di dunia komputer Dikenal dengan istilah GUI Graphic User Interface Nah, sekarang kita masuk ke Prinsip design user interface-nya Ke evolusi antar muka Jadi ini ada sejarahnya juga ya Untuk user interface ini Oke, evolusi antar muka Seiring dengan perkembangan teknologi komputer Perkembangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut Oke Oke, kita lihat disini tabelnya Di tahun 50-an Interface pada level hardware untuk teknik ya Itu dikenal dengan namanya switch panel Wow, itu motherboard yang sangat besar Itu kita bisa switch-switch Robot mana yang jalan Robot mana yang mati Yang mana harus melakukan apa Dan sebagainya gitu ya Itu berupa papan board ya Board untuk sangat besar Yang disana ada tombol-tombol switch gitu ya Untuk apa ya Untuk menjalankan beberapa fungsinya Oke, masuk ke tahun 60-an Interface pada level pengukeraman Nah, disini dikenal dengan informasinya Cobo dan Fortan Fortran Ini adalah bahasa pengukeraman Jadi kalau teman-teman suka programming Ini harus menguasai Oke, masuk ke tahun 70-an 80-an Interface pada level instruksi Wah, disini sudah masuk nih Tampilan-tampilan aplikasi Yang berupa tombol-tombol Yang kalau kita klik Dia muncul ke menu apa gitu ya Ini levelnya instruksi Oke, masuk ke tahun 80-an Ya Interface pada level lingkungan kerja Nah, kita kan udah Sekarang udah banyak ya Sering kita pakai Untuk graphic user interface Dan multimedia Nah, teman-teman kerjanya apa Sebagai desainer ya Interface-nya aplikasi-aplikasi Untuk membuat Desain gitu ya Masuk ke tahun 90-an Interface pada level lingkungan kerja juga Ini implementasinya Berupa sistem network dan groupware Ya Jadi tidak hanya aplikasi Untuk multimedia saja Untuk grafik saja Tapi Sudah merambah ke sistem network Nah, kalau dulu networking itu kan Diaturnya dengan hardware Yang tadi Switch panel Ini harus nyambung Koneksi ini harus nyambung Dan ini harus putus Kita Tombol Di papan itu Papan motherboardnya Kita sambungkan Tapi kalau sekarang Kita bisa melakukannya dengan User interface atau aplikasi Untuk sistem networking Dan masuk ke tahun 2000 Sampai dengan sekarang Interface berkembang dengan sangat luas Yaitu dengan Impact implementasinya Kedalam mobile device Dan interactive screen Nah, gini ya Ini udah kita sering pakai banget Di handphone ya mobile Baik itu Android atau iOS Dan interactive screen Ini sudah bisa touch screen Ketika kita Klik tombol Yang ada di layar handphone kita Itu akan muncul Beberapa Perintah Dan Memunculkan fungsinya Gitu Oke Kita masuk ke Evaluasi antarmuka 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 Yang pertama adalah Jenis-jenis antarmuka Yang pertama adalah Antarmuka sistem berkelompok Ya Antarmuka jenis ini Dinyatakan sebagai Generasi pertama Pada masa ini User dapat berinteraksi dengan Sistem melalui Perantara kerja Secara berkelompok Sehingga bukan termasuk Sistem interaktif Seperti yang terdapat Pada sistem Masa sekarang Ya Antarmuka ini Masih memiliki tampilan Yang masih sederhana Ya Ya Jadul lah gitu ya Oke Yang kedua ada Evaluasi antarmuka Baris arahan Oke Sistem user berinteraksi Pada pengguna antarmuka Baris arahan Dengan cara menyusun Arah-arah baris Demi baris Sistem yang pada awalnya Menggunakan antarmuka Baris arahan Berupa mesin yang dikenal Dengan teletype Seperti pada sistem DOS atau UNIX Ya Ini adalah Apa ya Baris arahan Jadi Komandonya Satu Satu baris gitu ya Kalau misalnya Dia masuk ke Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Kayak kemarin itu Kalau di Navigasi Linear ya Satu garis Dari menu 5 Ini gak bisa loncat Ke menu 1 Tapi harus balik ke Menu 4 Dari 5 Back Menu 4 Menu 3 Menu 2 Menu 1 Jadi ini Gak bisa loncat Seenaknya Tapi ini Berbaris gitu Satu baris Satu line lah gitu Oke Yang selanjutnya Ada Antarmuka layar Nah Antarmuka jenis ini Menggunakan penghubung Berupa layar CRT Atau plasma Atau LED Ya Yang sekarang kita Gunakan Jadi layar-layar monitor kita Atau handphone kita Sekarang ada LED Atau Liquid juga ya Gitu Jadi Udah masuk ke Antarmuka layar Jadi Bukan lagi Perintah Tapi sudah Kelayar Jadi kita tinggal Touch layar Touch layar Muncul perintahnya Kayak gitu Selanjutnya Antarmuka pengguna Graphic User Interface Ya Nah Diperkenalkan Sejak awal 1960-an Tetapi Penggunaannya Secara komersil Sejak 1980-an Jadi Diperkenalkannya Udah Berapa tahun Dari 60-an Sampai 20-an Baru Diperkenalkan Atau dijual Kepada Pasar Masyarakat Tahun 1980-an Jadi Antarmuka Graphic User Interface Ini Menggunakan Metafora Dunia Dan Menjediakan Berbagai Interaksi Berdasarkan Setiap Tingkat Setiap Icon Menu Pointer Antara Muka jenis Ini Menggunakan Visual Seperti Grafik Icon Animasi Dan Lain-lain Nah Graphic User Interface Ini Yang Kita Sekarang Gunakan Ini Ada Tombol Next Tombol Back Ada Tombol Menuju Kemudian Apa Ada Tombol Menu Untuk Memunjukkan Menu Ada Pointer Mouse Yang Ini Bapak Lagi Gerak Gerakin Pointer Mouse Ya Ada Icon Jadi Tombol Tombolnya Dibikin Dengan Icon Icon Yang Familiar Tentu Tentu Saja Dan Ya Ini Kita Gunakan Sekarang Jadi Bentuknya Menggunakan Visual Seperti Grafik Oke Selanjutnya Antar Muka Generasi Masa Depan Lebih Berorientasi Pada Objek Dibandingkan Segi Pengolahan Data Lebih Menitik Beratkan Pada Penambahan Unsur Animasi Objek Audio 3D Pada Antar Muka Modern Jadi Generasi Masa Depan Jadi Generasi Masa Depan Ini Orientasinya Pada Objek Dibandingkan Dengan Pengolahan Data Itu Fokus Ke Objek Jadi Gambarnya Harus Bagus Icon Harus Bagus Warnanya Harus Colorful Di Belakangnya Ada Mungkin Pengolahan Data Sedikit Sedikit Jadi Lebih Ke Grafiknya Saja Yang Dibaguskan Karena Orang Akan Tertarik Kepada Grafiknya Atau Gambar Ketimbang Dengan Pengolahan Datanya Kayak Gitu Pengolahan Datanya Nomor Dua Mungkin Oke Next Antar Muka Generasi Masa Depan Ini Contohnya Kayak Gini Jadi Disini Mungkin Tampilan Website Yang Lebih Modern Daripada Dulu Yang Jadul Jadul Yang Tombolnya Dibentuk Kotak Kotak Gitu Apa Itu Gambarnya Juga Gak Terlalu Gimana Gitu Ya Warnanya Juga Mungkin Cuma Dua Atau Hitam Putih Doang Gitu Tapi Sekarang Ini Kita Lebih Colorful Ya Dengan Sentuhan Sentuhan Grafik Dengan Font Yang Cocok Ya Dengan Pengaturan Gambarnya Pengaturan Desainnya Layout Nya Juga Memang Cocok Gitu Ya Ini Adalah Landing Page Untuk Apa Ini Produk Makanan Jadi Sederhana Simple Powerful Colorful Juga Dan Banyak orang Yang tertarik Gitu Ya Daripada Halaman-halaman Untuk Lantar muka Yang memang Lebih jadul Lebih Lebih kotak-kotak Gitu Oke Next Oke Disini Tujuan Dan Manfaat Desain User Interface Tentu Saja Kita Membuat Desain Itu Ada Tujuan Ada Manfaatnya Juga Gitu Ya Untuk Kehidupan Kita Atau Untuk Pekerjaan Kita Sehari-hari Oke Secara Mendasar Ada Dua Kategori Dalam User Interface Yaitu Yang pertama Yang tadi Graphic User Interface Ya Dengan Menggunakan Graphic Full Graphic Baik itu Icon Gambarnya Gitu Ya Dan Text Base Ya Jadi Menggunakan Text Atau Rumus Atau Syntax Ya Ini Seperti Halnya Program Atau Program Atau Programming Menggunakan Coding-coding Text Text Kayak Gitu Dan Text Base Ini Memang Sampai Saat Ini Masih Digunakan Banyak Programmer Programmer Website Atau Media Interaktif Yang Menggunakan Base Text Untuk Membuat Design User Interface Oke Yang Pertama Tujuan Manfaatnya Yang Pertama Itu Membuat Design Interface Menjadi Lebih Efisien Tentu Saja Kita Enggak Perlu Menghapal Tombol-tombol Shortcut Untuk Masuk Ke menu Apapun Tapi Kita Hanya Perlu Melihat Desain Yang Bagus Menuju Pointernya Menuju Menuju Tombol itu Dan kita Klik Ya Sudah Perintah Dijalankan Yang Kedua Menyesuaikan Design Interface Dengan Tugas Ya Tentu Saja Tombol Home Tugasnya Untuk Kembali Kembali Home Tentu Saja Tombol Contact Untuk Memunculkan Menu Informasi Contak Disuaikan Yang Ketiga Memberikan Reaksi Atau Respon Yang Tepat Pada User Ya Kayak Barusan Bapak Sebutin Jadi Tombol Home Ya Fungsinya Untuk Menampilkan Home Atau Menuju Halaman Home Tombol Contact Yaitu Tombol Untuk Menuju Halaman Contact Menampilkan Halaman Yang Lain Jadi Berikanlah Reaksi Atau Respon Yang Tepat Pada User User Ya Kalau Misalnya Tombol Menu Contact Kan Gak Nyambung Gitu Itu Gak Tepat Yang Keempat Memperbaiki Produktivitas Dari Pengetahuan Karyawan Ya Produktivitasnya Karyawan Biasanya Sering Lupa Kalau Biasanya Menghafal Tombol Tombol A Untuk Masuk Ke Apa Ke Menu Contact Tombol B Masuk Ke Menu History Tombol C Masuk Ke Menu Apa Harus Menghafal Dan Kadang-kadang Lupa Itu Tidak Produktif Banget Tapi Dengan User Interface Ini Dengan Menu Yang Lebih Jelas Kita Cukup Klik Aja Ini Dapat Memperbaiki Produktivitas Dari Pengetahuan Karyawan Kelima Tujuan Dan Memunculkan Pertanyaan Pertanyaan Yang Dapat Dimanfaatkan Oke Kalau Kita Batasi Dengan Apa User Interface Kita Batasi Beberapa Ini Akan Memunculkan Pertanyaan Pertanyaan Dari Klien Yang Itu Akan Menjadi Sebuah Komunikasi Yang Baik Dengan Klien Kita Diharapkan Menjadi Enjudgment Atau Ikatan Antara Penjual Dan Klien Jadi Kita Harus Pinter Pinter Membuat Desain Yang Memang Tidak Terlalu Memberikan Informasi Yang Banyak Tapi Itu Dapat Memunculkan Yang Bermanfaat Dan Kita Bisa Melakukan Ikatan Kepada Si Klien Tersebut Oke Prinsip Desain User Interface Prinsip User Comfability Ah Ini Penting Banget Ya Antar Muka Diterjemahkan Sebagai Cara Masuk Ke Sebuah Sistem Atau Sebuah Gerbang Software Seorang Desainer Harus Mencari Dan Mengumpulkan Berbagai Karakteristik Serta Sifat Dari User Karena Antar Muka Harus Menyesuaikan Dengan User Yang Memiliki Karakter Yang Berbeda Nah Ini Compability Harus Bisa Menyesuaikan Dengan Usernya Compatible Ya Kalau Aplikasi Untuk Android Ya Harus Berjalan Di Android Aplikasi Untuk iOS Harus Berjalan Di iOS Aplikasi Untuk Web Harus Berjalan Di Semua Platform Android iOS Windows Apple Bebas Compability Compatible Jadi Kalau Misalnya User Kita Anak Anak Sesuaikan Desainer Ini Dengan Desain Anak Anak Colorful Kalau User Kita Adalah Perusahaan Sesuaikan Dengan Warna Perusahaan Dengan Karakter Perusahaan Oke Next Yang B Prinsip Product Compability Compatible Dengan Produk Produk Sebuah Aplikasi Yang Menggunakan Antar Muka Harus Sesuai Dengan Sistem Aslinya Tujuan Utama Product Compability Adalah Software Yang Dapat Menjaga Produk Yang Dihasilkan Jauh Lebih Baik Misalnya Halaman Penjualan Sepatu Online Harus Menampilkan Etalasi Yang Lebih Menarik Dan Interaktif Dibandingkan Dengan Situasi Di Toko Aslinya Ini Banyak Manget Yang Penjual Online Lakukan Jadi Kita Foto Sedemikian Rupa Etalasenya Kita Percantik Padahal Di Belakang Etalase Menumpuk Barang Yang Sangat Berantakan Dan Itu Situasinya Jauh Dengan Toko Aslinya Nah Bagaimana Cara Penjual Atau Desainer Menampilkan Etalasi Yang Lebih Cantik Dengan Menampilkan Produk Produk Yang Dijualnya Next Yang C Prinsip Tax Compability Sebuah Aplikasi Yang Berdasarkan Antar Muka Harus Mampu Membantu Para User Dalam Menyelesaikan Tugasnya Dimana Semua Pekerjaan Beserta Tugas User Dapat Diadopsi Dalam Aplikasi Melalui Interface Ya Sebuah Aplikasi Itu Harus Dapat Menyelesaikan Tugas Yang Tadi Kalau Misalnya User Mengklik Barang Ini Berarti Dia Akan Membeli Barang Tersebut Dan User Mengklik Jumlah Pembelian Ya Harus Sesuai Dengan Tugasnya Jadi Jual Dengan Jumlah Yang Sekia Gitu Jadi Jangan Sampai Salah-salah Next Yang D Prinsip Work Flow Compability Seorang Software Engineer Harus Memikirkan Berbagai Rangkaian Pekerjaan Yang Ada Pada Sebuah Sistem Dengan Cara Mengadopsi Sistem Manual Yang Didalamnya Terdapat Urutan Kerja Dalam Menyelesaikan Pekerjaan Tujuan Utamanya Jangan Sampai User Mengalami Kesulitan Atau Tersesat Di Dalam Aplikasi Ini Banyak Dilakukan Kesalahan Ini Oleh Teman-teman Kita Kalau Mau Bikin User Interface Atau Mau Bikin Desain Media Interaktif Kita Sebagai Designer Sebagai Software Engineer Programmer Juga Kita Gak Boleh Membuat User Kita Tersesat Di Dalam Aplikasi Contoh Dalam Tampilan Ini Tidak Ada Tombol Exit Si User Kebingungan Dia Mau Keluar Aplikasi Dimana Tombol Exit Dimana Tombol X Chakra Dimana Bingung Tersesat Terus Dari Menu Ini Misalnya Si User Mau Menuju Ke menu Utama Halaman Utama Lalu Tombol Home Dimana Gak Ada Itu Jangan Sampai Kayak Gitu Ketika Nanti Udah Dirilis Media Interaktif Ternyata Belum Full Atau Belum Memang Belum Dicoba Belum QC Belum Quality Control Oke Next Yang E Prinsip Konsistensi Secara Mendasar Prinsip Konsistensi Pada Sebuah Sistem Harus Sesuai Dengan Real Sistem Product Yang Dihasilkan Oleh Karena Itu Seorang Soper Engineer Harus Memperhatikan Hal-hal Bersifat Konsisten Seperti Penerapan Warna Struktur Menu Font Serta Keseragaman Pada Format Design Yang Ini Kita Sudah Bahas Di Apa Ya Kemarin Sudah Kita Kupas Sedikit Di Storyboard Ya Ini Yang Bapak Bilang Warna Contoh Kita Menjual Tas Berwarna Merah Ya Desainnya Backgroundnya Warna Fontnya Mungkin Warna Merah Yang Mendukung Dengan Produknya Struktur Struktur Menunya Juga Harus Disesuaikan Layoutnya Font Juga Yang Harus Cocok Dengan Desain Desain Produknya Ini Konsisten Dan Warna Ini Harus Diterapkan Kesemua Halaman Harus Konsisten Yang Dominanya Gak Boleh Ganti Ganti Kalau Dominanya Merah Marun Marun Semua Halaman Atau Dominanya Putih Putih Jangan Sampai Dominanya Berganti Halaman Utama Dominanya Marun Halaman Kedua Atau Produk Dominanya Kuning Gak Boleh Jadi Yang Bagus Itu Konsisten Yang Dominanya Konsisten Fontnya Jangan Terlalu Banyak Fontnya Hurufnya Cukup 2 Atau 3 Jenis Huruf Untuk Variasi Jangan Sampai Kita Menggunakan 5 Sampai 10 Font Dalam Satu Desain Itu Akan Membuat Bingung Dan Brand Kita Tidak Tidak Mudah Dikenal Orang Lain Struktur Menu Juga Di Halaman Di Semua Halaman Layotnya Harus Sama Menu Home Contact Product Pricelist Ada Di Posisi Yang Sama Ada Di Jenis Huruf Yang Sama Ada Yang Di Warna Yang Sama Jadi Harus Konsisten Kayak Gitu Contohnya Oke Selanjutnya Nah Ini Contoh Contoh Dari Prinsip Konsistensi Disini Mungkin Basenya Adalah Putih Jadi Nah Ini Putih Nah Ini Warna Desain Dengan Warna Produk Itu Disesuaikan Dan Disini Menggunakan Jenis Font Yang Paling Berapa Jenis Font Dua Dua Jenis Font Tapi Ini Kan Desainnya Sangat Futuristik Dan Minimalis Untuk Modern Sekarang Lebih Disukai Yang Seperti Ini Halaman Produk Ini Dengan Halaman Produk Yang Tas Merah Layoutnya Sama Posisi Menunya Ada Disini Produk Ada Di Tengah Dan Tombol Tombolnya Masih Sama Di Bawah Kiri Kanan Konsisten Oke Yang Selanjutnya Prinsip Familiarity Prinsip Familiar Adalah Memberikan Tampilan Yang Familiar Kepada User Agar Tidak Menyulitkan Menyulitkan User Contoh Tampilan Awal Google Yang Sangat Familiar Di Mata User Kalau Kita Ketik Google Ya Tampilannya Kayak Gitu Familiar Oh Ini Alaman Google Kan Kita Harus Bikin Website Kita Atau Media Interaktif Kita Familiar Di Mata User Contoh Ketika Orang Mencari Karitas Dengan Merk Kita Sendiri Ya Desainnya Desain Tampilnya Kayak Gitu Dan Ketika Orang Dimanapun Ketika Melihat Tampilan Kayak Gitu Tanpa Membaca Tekstnya Dia Akan Langsung Tahu Oh Itu Halaman Website Productas Itu Gitu Kan Jadi Familiar Oke Yang Selanjutnya Ada Prinsip Simplicity Memberikan Sistem Obek Familiar Contohnya Lagi Icon Penggunaan Icon Kalau Misalnya Tombol Home Atau Kembali Kemudian Utama Ya Menggunakan Icon Yang Berbentuk Home Rumah Tombol Next Berbentuk Panah Mungkin Ke kanan Back Tombol Panah Ke kiri Familiar Jangan Menggunakan Icon Icon Yang Aneh Aneh Itu Akan Menyulitkan User Next G Prinsip Simplicity Memberikan Sistem Sederhana Dengan Tujuan Memudahkan Si Pemakai Karena Pada Dasarnya Mereka Lebih Menyukai Jika Sistem Tersebut Memiliki Nilai Kesederhanaan Oleh Sebab Itu Kesederhanaan Harus Diperhatikan Pada Saat Membangun Sistem Contoh Yang Web Landing Page Task Tadi Sederhana Tidak Ribet Tidak Terlalu Banyak Font Tidak Banyak Paragraph Menunya Disimpan Di Satu Icon Jadi Sederhana Dan User Sangat Suka Next Prinsip Direct Manipulation Seorang User Mengharapkan Aplikasi Yang Di Hadapannya Ini Memiliki Tools Yang Dapat Digunakan Untuk Melakukan Perubahan Antar Muka Tersebut Contoh Perubahan Warna Layout Dan Lain-lain Ya Sering kita Gunakan Kalau Misalnya Kita Pakai HP Android Misalnya Atau iOS Temanya Kita Bisa Ganti-ganti Warna Dasarnya Kita Ganti-ganti Warna Icon Warna Text Jenis Font Kita Kita Bisa Ganti-ganti Ya Prinsip Ini Juga Mungkin Kalau Misalnya Mau diterapkan Ya Terapkan Saja Kedalam Sistem Kita Direct Manipulation Karena Selera User Kan Beda-beda Kita Harus Bisa Memikirkan Itu Kalau Kita Paksakan User Dengan Warna Kuning Ada 80% User Gak Suka Warna Kuning Kita Cuma Bisa Jual Ke User Cuma 30-20% Aja Tapi Kalau Misalnya Kita Dapat Menyesuaikan Dengan Karakter User Selera User Kita Insya Allah Dapat Menarik Ketertarikan User Lebih Banyak Next Prinsip Control Kejadian Salah ketik Menjadi Hal Biasa Bagi Seorang User Typo Kayak Bapak Gini Kan Ngetik Ini Juga Typo Banyak Typo Juga Teman Teman Ketik Message Juga Banyak Typo Tetapi Hal Tersebut Menjadi Sangat Mengganggu Sebuah Sistem Dalam Dan Berakibat Fatal Karena Keliru Dalam Masukkan Data Atau Jijit Karakter Informasi Yang dihasilkan Akan Salah Contoh Kita Beli Barang Beli Barang Misalnya Handphone Kita Kita Ngebeli 10 10 Unit Di Salah Satu Online Shop Tapi Ketikan Misalnya Kita Salah Ketik Atau Salah Kalau Kebanyakan Klik Di Mos Sehingga Jumlah Penjualan Jumlah Pembeliannya Bukan 10 Tapi 20 Ketika Kita Check out Kita Bayar Kenapa Melonjak Harganya Ternyata Ketika Ini Salah Di Input Jumlah Barangnya Yaitu Contohnya Kayak gitu Nah Ini Agak Susah Disebutin Yang J Itu Prinsip What You See Is What You Get Atau Disingkat Dengan Apa W Y S I S I W Y G What You See Is What You Get Artinya Apa Yang Dilihat Adalah Apa Yang Didapatkan Nah Ini Teman Teman Juga Sering Ya Memiliki Informasi Yang Memiliki Informasi Yang Lebih Dari Yang Diinginkan User Misalnya Apa Yang Tercetak Dalam Printer Perupakan Informasi Yang Terkumpul Dari Data Yang Terlihat Di Layar Monitor Ya Teman Teman Contohnya Ngedesain Spanduk Warnanya Hitam Gold Tapi Ketika Jadinya Malah Turun Warnanya Malah Bisa Jadi Coklat Atau Misalnya Lebih ke Abu-Abu Dan Itu Tidak Kita Tidak Mendapatkan Apa Yang Kita Lihat Di Desain Kita Di Layar Kita Nah Itu Tidak Tidak Menerapkan Prinsip What you See Is What you Get Contoh Paling Banyak Nah Sorry Ini Bapak Nggak Nyebutin Merk Contoh Paling Banyak Apa Ini Produk Mie Mie goreng Di tampilan Bungkus Mie goreng Itu Kayak Gini Tampilannya Ada Mie Ada Telor Mata Sapi Ada Tomat Ada Udang Ada Salat Ada Taburan Taburannya Juga Tampilannya Kayak Gini Tapi Yang Kita Dapatkan Ketika Buka Bungkus Dan Kita Masak Tampilannya Nggak Banget Telurnya Kagak Ada Tomat Kagak Ada Udang Nggak Ada Jadi Apa Yang Kita Dapatkan Tidak Bukan 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 Apa Bukan Mirip Atau Bukan Sama Sekali Apa Yang Kita Lihat Di Bungkus Nah Jangan Sampai Kayak Gini Kalau Bikin User Interface Kayak Gitu Oke K Prinsip Flexibility Dapat Membuat Berbagai Solusi Penyelesaian Untuk Satu Masalah Tertentu Misalnya Penggunaan Menu Hotkey Atau Model Dialog Box Yang Lainnya Ya Contohnya Flexible Ya Orang Bisa Menggunakan Mouse Atau Menggunakan Hotkey Atau Shortcut Keyboard Dalam Menuju Menu Manapun Kayak Tadi Bapak Contohnya Kalau Menu Contact Kita Cukup Arahkan Mouse Ke Menu Contact Lalu Diklik Kalau Misalnya Usernya Pengen Lebih Praktis Lebih Cepat Ya Pakai Hotkey Pakai Shortcut Keyboard Dengan Kita Sediakan Dengan Apa Gitu Dengan Kombinasi Tombol Shift C Misalnya Untuk Contact Next Yang I Prinsip Responsive Software Harus Memiliki Reaksi Tanggapan Yang Cepat Misalnya Pada Saat Memberikan Input Data Pada Aplikasi Melalui Sistem Antarmuka Alangkah Baiknya Sistem Langsung Memberi Respon Dari Hasil Data Yang Di Input Kan Responsive Ketika kita klik Menu home Langsung Menuju Menu home Jangan kita klik Menu home Tapi Nunggunya lama Loadingnya Ada animasi dulu Dan sebagainya Itu membuat BT User Sebetulnya Prinsip Responsive Ini juga Digunakan Di Banyak Website Sekarang Kalau kita Buka Di desktop Atau Di monitor Itu Tampilannya Tampilannya Akan Stretch Menyesuaikan Dengan Tampilan Monitor Tapi Kalau kita Buka Di Handphone Website Tersebut Akan Menyesuaikan Dengan Ukuran Handphone Responsive Jadi Tidak Terpotong Langsung Menyesuaikan Dengan Ukuran Handphone Kalau kita Buka Di tablet Tampilan Websitenya Akan Menyesuaikan Dengan Tampilan Gadgetnya Apapun Handphone Tablet Desktop Itu adalah Responsive Dan itu Sangat penting Untuk saat Sekarang Karena Apa Ukuran Handphone Beda-beda Yaitu Harus Responsive Yang kedua Orang Bisa Akses Dari Komputer Dari Desktop Atau Dari Handphone Suka-suka Mereka Tapi Yang Paling Penting Software Kita Harus Responsive Selanjutnya Yang M Prinsip Invisible Invisible Prinsip Invisible Teknologi Nah Salah satu Contohnya Program Speech Recognition Yang Penggunanya Cukup Memberikan Perintah Kepada Komputer Dengan Mengatakan Kata Dengan Begitu Komputer Secara Otomatis Akan Memprosesnya Contoh Shoot Down Komputer Otomatis Akan Langsung Membatikan Sistemnya Contoh Apalagi Speech Recognition Open Word Application Berarti Akan Membuka Aplikasi Microsoft Word Di Komputer Jadi Perintahnya Menggunakan Suara Dan Kenapa Invisible Karena User Perlu Tahu Teknologi Itu Tampilannya Tidak Kelihatan Tapi Kita Bisa Gunakan Kalau Tombol Desain Desain Tombol Itu kan Kelihatan Dan Kita Bisa Pakai Tapi Kalau Recognition Speech Ini Ini Kelihatan Interface Nggak ada Dan User Nggak perlu Tahu Tapi Dapat Digunakan Contohnya Kayak Gitu Next N Prinsip Robotness Pada Dasarnya Interaksi Antara Manusia Dengan Komputer Dalam Pembuatan Aran Muka Dapat Berupa Fase-fase Menu Atau Error Handling Yang Baik Contoh Ketika Kita Mau Save Kita Mau Simpan Misalnya Di Favorit Di Salah Satu Online Shop Kita Simpan Barang Ini Di Favorit Ketika Dari Favorit Nggak Jadi Kita Hapus Sebelum Kita Menghapus Produk Tersebut Dari Favorit Itu Akan Muncul Dialogue Apakah Anda Yakin Akan Menghapus Produk Ini Dari Favorit Pilihannya Ya Atau Tidak Nah Itu Ada Robot Itu Kita Komunikasi Dengan Komputer Atau Dengan Sistem Contoh Lain Kalau Kita Ngetik Dokumen Atau Kita Lagi Editing Kita Mau Save Yakin Mau Save Atau Tidak Ditampilkan Juga Di Save Mau Dimana Itu Robot Yang Menjawab Nah Itu Harus Menampilkan Prinsip Robotness Next Prinsip Protection Lebih Pada Prinsip Menjaga Kenyamanan User Ketika Menggunakan Aplikasi Khususnya Berupa Data-data Atau Berupa File Dengan Demikian User Akan Tetap Merasa Nyaman Ketika Melakukan Kesalahan Misalnya Pada Saat Melakukan Delete Tanpa Sengaja Maka Data Tersebut Dapat Kita Kembalikan Contoh Di Windows Paling Sederhana Kita Delete File Ini Dari Hardisk Kita Tersimpan Di Recycle Bean Ketika Kita Ingat File Itu Ternyata Masih Digunakan Dan Kita Bisa Kembalikan File Tersebut Dari Recycle Bean Kayak Gitu Contoh Sederhana Oke Next P Ini Ada Prinsip Terakhir Prinsip Ease Of Learning And Ease Of Use Proses Kemudahan Dalam Mengoperasikan Perangkat lunak Meskipun Masih belajar Beberapa jam Atau cukup Dengan Memandanginya Misalnya Kemudahan Dalam Memahami Icon Atau Menu Ya Itu tadi Makanya Desain kita Harus Familiar Gak perlu Kita coba Kita klik Tombol itu Gak perlu Kita coba Klik Tombol itu Tapi Kita Dengan Melihatnya Kita dapat Tahu Oh Tombol itu Untuk Menuju Ke menu Home Oh Tombol itu Untuk Menuju Ke Menu Kontak Yang Menampilkan Informasi Kontak Dari Penjual Oh Tombol itu Untuk Menyimpan Produk itu Kedalam Favorit Jadi Cukup Memandangnya Aja Kita Bakal Tahu Itu Fungsinya Buat Apa Gak perlu Kita Coba Nah Itu Sudah Menggunakan Prinsip Ease Of Learning And Ease Of Use Kayak gitu Oke Itu Aja Materi Untuk Prinsip Desain Ini Yang Lebih Mendalam Ini Jadi Kita Akan Bikin Desain Media Interaktif Dengan Menggunakan Prinsip Prinsip Yang Barusan Kita Bahas Ya So Yang Paling Penting Kalian Tetap Semangat Jaga Kesehatan Jangan Lupa Cuci Tangan Dan Oke Itu Aja Untuk Materi Sekarang Terima Kasih Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Atau Mau Di Whatsapp Juga Tanya Apapun Mengenai Desain Media Interface Ini Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Juga Kesehatan